Halo pecinta Liga Champions, salam olahraga. Berikut, kami infokan hasil Liga Champions, disertai kelas men sementara, top skor dan jadwal pertandingan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Berikut, hasil Liga Champions dini hari tadi, Kamis 6 Oktober 2022. Real Madrid, menang atas tamunya Shakhtar Donetsk dengan skor 21. Manchester City menang 5-0 versus FC Copenhagen. Dan, Sevilla, kalah 1-4 versus Borussia Dortmund. Berikut, hasil Liga Champions dini hari tadi, Kamis 6 Oktober 2022. Juventus, menang atas tamunya Maccabi Haifa dengan skor 31. Chelsea menang 3-0 versus AC Milan. Dan, Benfica, bermain imbang 1-1 versus Paris Saint-Germain. Berikut, kelas men sementara Liga Champions. Dari Grup E, RB Salzburg, di puncak kelas men dengan 5 poin. Chelsea, di urutan kedua dengan 4 poin. AC Milan, di urutan ketiga dengan 4 poin. Dan Dinamo Zagreb, di urutan keempat dengan 3 poin. Dari Grup F, Real Madrid, di puncak kelas men dengan 9 poin. Shakhtar Donetsk, di urutan kedua dengan 4 poin. RB Leipzig, di urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Certik, di urutan keempat dengan 1 poin. Dari Grup G, Manchester City, di puncak kelas men dengan 9 poin. Borussia Dortmund, di urutan kedua dengan 6 poin. Sevilla, di urutan ketiga dengan 1 poin. Dan FC Copenhagen, di urutan keempat dengan 1 poin. Dari Grup H, Paris Saint-Germain, di puncak kelas men dengan 7 poin. Benfica, di urutan kedua dengan 7 poin. Juventus, di urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Machabi Haifa, di urutan keempat dengan 0 poin. Berikut, top skor sementara Liga Champions. Erling Haalan, asal Manchester City dengan torehan 5 gol. Leroy Sané, asal Bayern München dengan 4 gol. Kylian Mbappé, asal PSG. Lewandowski, asal Barcelona. Belingham, asal Dortmund, dengan sama-sama 3 gol. Terima kasih telah menonton!